Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman ketemu lagi dengan saya Kemot 165 di Ragam Kisah Dan semoga kondisi teman-teman semua dalam kondisi yang terbaik Sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah Nah kali ini saya sedang berada di Bendungan Lama Pamarayan Dan ini merupakan salah satu cagar budaya Intro Teman-teman di episode kali ini saya ingin bercerita tentang Bendung Lama Pamarayan Baik sejarahnya ataupun kisah-kisah mistisnya Jangan kemana-mana tetap di Ragam Kisah Teman-teman Bendungan Lama atau Bendung Lama Pamarayan Terletak di antara dua wilayah Sebagian di Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan Dan setengah badan bendungan di Desa Panyabrangan, Kecamatan Cikesal Kabupaten Serang, Banten Bendung Lama Pamarayan merupakan bendungan peninggalan kolonial Belanda Dikutip dari pamarayan desa.id Bendung Lama Pamarayan ini memiliki panjang 191,65 meter Terdiri atas bangunan utama, ruang kontrol, bendungan sekunder, ruang lori, jembatan serta relori Bendungan ini merupakan bendungan terbesar pertama yang dibangun oleh kolonial Belanda di Indonesia Perlu diketahui perencanaan pembangunan ini dimulai sejak tahun 1901 Dan pelaksanaan pembangunan dimulai sejak tahun 1905 sampai dengan 1925 Namun, pada tahun 1997 Bendungan Lama Pamarayan berhenti beroperasi karena faktor teknis Kondisinya telah rusak, ditambah konstruksi bangunan telah lapuk dimakan usia Serta terjadi pendangkalan sungai Bendungan Lama Pamarayan memiliki 10 pintu air Proyek pembangunan ini menghabiskan biaya sebesar 5 juta gulden Dengan mempekerjakan sekitar 200 ribu masyarakat Indonesia Pada waktu itu yang dipaksa bekerja rodi Bendung Lama Pamarayan dapat mengairi 27 ribu hektare di zamannya Berarti ini sebelumnya gak ada daratan Air semua ini Pada masa kerja rodi Pekerja hanya dibayar dengan uang logam Welmina Dengan menggunakan takaran Pada tahun 1994 sampai dengan 1997 Sekitar 1 km sebelah barat daya Bendungan Lama Dibangunlah Bendungan Baru Pamarayan Dengan sistem sodetan Dan pada tahun 1950-an Presiden Republik Indonesia yang pertama Yaitu Soekarno Mengunjungi Bendungan Lama ini Ternyata Bendungan Lama Pamarayan Menyimpan banyak kisah-kisah mistis Menurut warga sekitar Bendungan Lama memiliki kisah mistis Diantaranya yang berkaitan dengan sosok yang bernama Nyai Mujibah Buaya buntung Buaya koneng Kuda Penampakan wanita cantik Ular Dan lain-lain Dan teman-teman Nyai Mujibah Adalah diduga sebagai penunggu bendung pamarayan Menurut pitutur warga setempat Nyai Mujibah merupakan leluhur orang pamarayan Nyai Mujibah memiliki Anak dua Yang berbentuk dua ekor buaya Yang satu bernama buaya buntung Dan yang lainnya bernama buaya koneng Konon Kedua buaya ini Sering Mengganggu warga Bahkan kerap meminta tumbal Selain itu Ada juga penampakan seekor kuda Bahkan beberapa warga Sempat melihat Penampakan Noni Belanda Yang bergaun warna putih Dengan rambut terurai Noni Belanda ini Kerap muncul di sekitar bendung lama Meskipun tidak mengganggu Tapi tetap saja Bagi mereka yang melihat Kemunculan noni Belanda Akan merasa takut Menurut warga Noni ini Tidak akan mengganggu Jika pengunjung bersikap baik Selain itu Teman-teman Di bendung lama ini Juga tersiar kabar Mengenai Kemunculan seekor ular besar Ular besar ini Mampu membendung Sungai cuujung Selain itu Menurut juru pelihara Bendung lama Bangunan ini Kerap dikunjungi Oleh para peziarah Yang sengaja Mengunjungi Bendung pamarayan Bahkan selain Ziarah Ada yang dengan Sengaja Bertapa di salah satu Ruangan Gedung pamarayan Menurut informasi Yang beredar Bahwa Konon di ruangan tersebut Terdapat sebuah Makam Hanya saja Saya secara pribadi Tidak mendapatkan Informasi lengkap Terkait keberadaan Makam tersebut Namun Menurut cerita yang beredar Pada proses Pembuatan bendung lama ini Ada seorang santri Yang sengaja Dikubur Di lokasi tersebut Allahu alam bisa Awab Terima kasih Masih ada Masih ada ruangan Masih ada ruangan Masih ada ruangan Masih ada ruangan Tapi kalau secara Saya sebagai Judul pelihara Yang ada disini Itu hanya Tidak ada ruangan Oh jadi itu informasinya Justru banyak dari pengunjung Yang mengatakan ini Disini masih ada ruangan Masih ada ruangan Ada kisah menarik Gak kan seputar Si akam Kalau bangunan lama Tidak terlepas dari Nyata dan gua Kalau nyata Seperti inilah Apa tugas Dibu pelihara Maksudkan Bahkan Karena bangunan lama ini Pasti dimana-mana Karena bangunan tua ya Jadi misalnya Tapi sejak kan Pernah liat langsung gak Kalau liat langsung Jelas ya Nggak mau Nggak mau Cuma kalau secara Merasakan Dari pengunjung Saya Pernah merasakan Banyak sih Yang melihat Saya juga merasakan Tentang mistis Dari pengunjung pun ada Itu Pengalaman saya Sebagai jubel Yang datang Otomatis disini Tetap Setiap hari Jumat Ada yang Berjara Wala-wala Disini Tidak ditemukan Cuma ketika kami Bertemu dengan Pengunjung yang Pernah Sudah berjara Disini Kami Bertemu ya Bertemu Ketika Kita bertemu itu Kita saling hormat Hormat kayak Gerakan hormat aja Jadi saya kaget Tapi kaget Saya merespon Hormat juga Bila yang mana Biasanya yang Seri Biasanya yang Umum Diseritakan Begitu Jadi Saya kaget Gak mau cerita Tapi saya kaget Sedih Berumpul Menyiksatkannya Belum pernah Menyiksatkannya Yang pasti Saya gak Maksud Begitu Yang pasti Saya mau yakin Adanya Alamnya Dan Dimanapun Tapi Tapi setiap Tapi setiap malam Jumat Atau hari Jumat Hari-hari Tepentu Itu mereka Ada yang berziarah Itu Bendungan Lama Pamarayan dibangun pada masa pendudukan Belanda. Tapi harus diingat, warga pribumilah yang mengerjakannya. Mari kita hormati mereka yang tak bekerja keras dalam membangun Bendungan Lama ini. Demikianlah kisah sejarah dan mitos Bendung Lama Pamarayan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe dan share. Tonton juga video lainnya di channel Kemod 165 Ragam Kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ragam Kisah.